selamat menikmati seperti biasa gue gak bakal sendirian bahas mantan ini karena di setiap episodenya catatan bucin akan mengundang satu cowok satu cewek ya oke kita langsung mungkin langsung panggil aja temen-temen gue yang pertama mana oh ini ini dulu ini ada teh pina masuk aja teh pina disini juga mana nah disini ada saya sih gak ada mana teh? JJ lah nges lah disebut nah sekarang sebelum kita masuk nih yang lebih dalam kita perkenalan dululah dari sini dulu dari si cowok siapa? banyak yang panggil gue JJ JJ no? JJ Pratan? JJ doang ya si JJ Pratan yang cewek silahkan perkenalkan nama aku Ervina Rizky Purwaninggrung kalian bisa panggil aku Vina kirain panggil saya sejang oke sekarang kita langsung bahas sesuatu yang menarik nih kita bakal bahas mantan terindah wah ini sensitif banget buat orang-orang yang belum bisa move on atau yang mungkin ditinggalin sama mantannya oke yang pertama menurut kalian mantan terindah itu apa sih? dari JJ dulu mantan terindah adalah mantan yang sulit untuk dilupakan dari pikiran maksudnya itu gimana? gak bisa luput dari pikiran itu gimana? dari kenangannya kenangannya emang kenangannya yang seperti apa sih biasanya ya? ya kita sering ke tempat-tempat yang sering kita sukai contohnya misalkan kita dulu pernah ke jalan sini terus nanti kita pernah nongkrong kita pernah nongkrong di tempat kopi di sini kelihatan kita dulu kita alkohong di studio kita aku nangkrong foto yang itu ya ga ada foto yang dan nangkrong foto yang benar di tanggung di tanggung nangkrong kita mah foto itu terus aku dipasang pakai apa sih nangkrong foto bok di tanggung kita harus dipindah jadi intinya emang terindah itu karena kenangannya oke dari teh vinah sendiri mantan terindah itu apa sih? Sebenarnya itu ya, mantan terindah itu gak ada Gak ada, kenapa gak ada? Karena gak akan indah gitu ya Eh salah Kak Sebenarnya itu mantan terindah itu gak ada Kenapa gak ada? Karena kalau misalnya indah gak akan menjadi mantan gitu kan Terus kenapa dong ada kata-kata mantan terindah? Nah itu justru yang mau tanyain itu Kenapa mantan terindah bisa ada gitu? Mungkin ya indahnya itu di bagian atau sisi kenangannya Kenangannya berarti rata-rata emang kenangan ya? Kenangan Kalau dari Tehpina kenangan yang emang membuat terindah itu apa gitu kan Kalau tadi Kang JJ itu popotoan ya di dus Indomie Nah dari Tehpina sendiri Jadi apa sih yang membuat indah itu tuh apanya gitu? Kalau aku sendiri sih Kenangan yang terindah ya di mantan terakhir ini gitu Gimana ya orang tua itu udah Udah saling kenal gitu Kedua orang tua udah saling kenal Terus bisa main bareng keluarga itu ngajak dia terus Nah itu kan aduh keretaan baru Oh iya emang itu indah banget ya ketika kita bisa Kalau misalkan gue punya cewek Ceweknya tuh deket gue tuh deket sama orang tuanya Itu itu wow banget itu indah banget gitu Itu tinggal selangkah lagi gitu Kalau misalkan menuju ke sukses itu selangkah lagi Selangkah lagi ya? Ya udah lah Sensitive panas ngomongin mantan panas Tapi mundur lagi gitu Tinggung, aduh Keringatnya Nih, kan tadi udah bahas Mantan terindah itu apa Yang gue mau tanyain tuh Kalian punya gak sih mantan terindah Yang gak bisa dilupain banget Punya mantan emang? Punya lah Eh, anak gue Gini-gini gue punya mantan delapan dong Oh, sombong ya Sombong Iya Dari 8 orang cuma 1 orang ya Dia mantan pembantu Mantannya banyak Pahal Mantan pembalap Banyak Dari Kang JJ Ada sih Ada gak sih Mantan yang emang Susah dilupain sampai sekarang lah gitu Emang dia tuh indah banget loh Kang JJ Ada gak? Boleh sebutin inisialnya emang enggak Aduh inisialnya Berat-berat Yang gak apa-apa Mungkin dia pun Kalau misalkan dia menyadari Dia bakal balikan Eh enggak maksudnya Langsung makan gitu Maksudnya balikan Langsung ngecat gitu ya Dari 8 orang itu Yang terindah cuma 1 orang Iya Pas jaman SMP ya sih SMP Sekaranya tuh Seperti yang pertanyaan yang pertama gitu Banyak main gitu ya Ya banyak main gitu Kayak udah kenal sama orang tua gitu Aduh SMP ya udah kenal orang tua dong Beda Iya maksudnya kelas 9 Keras 9 mau dujuh kelas 10 Oh iya mungkin Tahap dewasa Mas waktu dia udah Apa sih Mau menginjak kelas 10 Dia tuh langsung bilang Kita udah nanya Mungkin kita gak akan ketemu lagi Karena Oh shiit men Mantannya lukas cinta monyet Bangsat banget sih Dia tuh ngajak putus gitu Karena ya Dia akan ketemu lagi Karena dia akan pindah rumah gitu Oh emang dia asalnya berarti di Bandung Iya di Bandung Sekarangnya udah pindah gitu Tirembang Tuh benda Bandung Gak ada loh Maksudnya Apa sih Males sih Males jauh Males jauh Karena bensin gitu Ini cowok yang Ini adalah contoh Contoh cowok yang Menilai dengan bateri ini Bukan cewek ya Bukan maksud itu Kalau misalkan Ini kan Uangnya tuh pas-pasan Misalkan Oh iya mungkin Kalau SMP atau SMA Mungkin uang masih Uangnya orang tua Iya kan sekarang mah Maka Maka duit sendiri Ya mungkin udah kerja Atau apapun Ya bener-bener Gue setuju sih sebenarnya Kalau emang Emang liat kondisi dulu ya Liat kondisi dulu ya Ketika kalau misalkan Kita udah mapan Atau misalkan udah punya kerjaan Kita kerja cewe kemana pun Kita jadi sekuy lah Intinya Tapi kalau misalkan Masih SD Eh nggak SD Masih SD SMP SMP SMA Mungkin masih wajar Kalau misalkan Cowoknya masih Mandang Ya masih Ngomongin materi Terus putusnya Emang gara-gara fokus Fokus belajar Atau emang jarak gitu Fokus belajar Karena sih jarak sih Bukan karena pelajaran Jadi dia nggak mau LDR Iya nggak mau LDR gitu Iya nggak mau LDR gitu Bullshit emang udah Datangin dong gimana sih Oh iya tenang Bener-bener Bener-bener Mungkin dia udah lupa gitu Sama orang gitu Jadi Ngapain kesana dah Ah bong bong bensin Bener-bener Bener-bener Terus cuma orang kesana Terus nanti dia ngelupain Lu siapa? Ya udah ulang balik lagi ke Bandung Ya udah ulang balik lagi ke Bandung Oke 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 Kita Mungkin Kang JJ emosi ya Ternyata Oke kita Kita ke Tehvina ya Tehvina Punya Punya Ya dari Tehvina sendiri Punya mantan Terindah nggak sih Yang nggak bisa dilupain Sampai sekarang Kalau sekarang kan udah bisa dilupain Karena ada gebetan baru yang Wow 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 Itulah cewek Makanya cewek jangan Jangan berjuang Diem aja Maksudnya Walaupun udah Misalkan ya udah Ada gebetan Waduh Tapi ada dong Mungkin satu dua Yang emang bisa dilupain Dari si doi Si doi mantan itu Ada sih Yang Ya mantan terakhir ini lah ya Ya ada Soalnya Apa ya Mantan terakhir ini Bener-bener sama mama tuh Di Agu-aguin Maksudnya Apa ya Disukain Disembah Ada siapa Sunda Empire Ini emang Kasahnya Sama ibu Tehvina tuh Wah dia tuh emang Cocok baik banget gitu Iya Oh my god Soalnya Apa Rantuhannya Dia juga kan Iya Udah deket banget gitu Kalau misalnya Walaupun udah putus kayak gini Itu selalu Ada kontekan gitu Aduh kayak saya tau gitu Jangan coba Jangan coba Yang mutusin siapa Nah itu dulu Yang mutusin siapa Yang mutusin siapa Siapa yang mutusin gitu Yang mutusin siapa Ya kan kalau Kalau JJ tadi Emang Pada dasarnya ceweknya Ya emang Meninggalkan JJ mungkin Karena emang jaraknya Meninggalkan Meninggalkan Bukan meninggalkan Bukan meninggalkan Kalau meninggalkan Alam Barjahan Beda ya Beda Tapi kalau Tehpina sendiri Yang memutuskan hubungan itu Tehpina atau Si cowoknya Aku Aduh Oh Sekarang kita sudah Membuktikan ya Bahwa cewek selalu Memutuskan orang Enggak Enggak juga Aku tadi memutusin lho Oh iya 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 Kenapa waktu itu Mutus hubungan Dia tuh orangnya baik banget ya Pokoknya korban-korbanan gitu ya Oh baik Gak Dia gak ngomong Eh jauh pake bensin Gak 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 Kenapa Cewek itu selalu Mendapatkan cowok posesif Episode kemarin pun Tehpina mendapatkan cowok yang posesif Nah Sekarang tanya Ke Vina Posesifnya kayak gimana sih Ya menurut aku sendiri ya Jangan marah ya Jangan marah ya Gak akan marah 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 Tengah Posesifnya itu Gimana ya Kalo misalnya wajar ya Masih aku maklumin gitu ya Ini tuh sedikit-dikit kalo misalnya Aku Ada keperluan gitu sama teman Harus sama dia terus gitu Tapi kalo aku butuh sama dia Dia juga ada Wauw Gimana sih Eh Eh Kesel dong Kesel 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 Aku makan dulu Makan dulu Makan dulu disini ya Jadi intinya ketika Tevina mau kemana dia selalu Ibaratkan ngikutin lah ya Kayak Jean Corrine ya dia Jadi kalo menang ngikutin cuman pas Tevina Mau butuh dia misalkan jemput dong disini Dia gak ada gitu Ya mungkin karena ya ada sesuatu hal gitu Tapi kan kesal sendiri ya gitu ya Ya siap lagi Mungkin ngejemput yang lain Oh iya jemput ilahi Iya umurnya Positifnya mungkin abis bensin Gak ada uang Karena gak ada uang Ya kan ngikutin terus itu kan ya butuh bensin ya Kita kembali ke materi bensin lagi Tapi kadang ketika cowok posesif gitu Cewe rata-rata emang gak suka ya Karena emang mungkin cewe pun butuh kebebasan Cowok pun butuh kebebasan Jadi ya itu intinya Buat cowok jangan posesif Betul banget Oh iya Orang kan posesif orangnya Cuman sih material Waktu itu kan udah putus nih kan Tadi udah ngeritain putusnya gimana sama mantan tadi Nah pas hubungannya nih Pas hubungan yang tadi nih ya Yang kalian ceritain Seindah apa sih hubungan kalian Sama si doi-doi kalian Dari Kang JJ Coba gimana Indahnya tuh Maksudnya Indahnya tuh saking gak bisa dilupainya Indahnya gimana gitu Indahnya Banyak sih sebenernya tuh Banyak Indah banget Oh Kalo setiap orang Kurang-kurang tahun ya Seluruh dirayain Seluruh dirayain Suprise gitu Suprise Bukan supreme Suprem Suprem Enak Dirayainya gimana tuh Ditaliin ke Enggak Yang biasanya Dibanyur gitu kan Enggak Telur Enggak Itu beli apa sih ya Beli sesuatu yang Kue Kue Satu yang orang suka Apa yang mana suka? Apa ya? Janda Di rumah Dulu waktu SMP Dulu orang pengen Apa ya? Kos kaki sih Karena stok kos kaki Orang habis gitu Untuk pertama kalinya Aing menemukan Orang Waktu SMP Ingin SMP Kos kaki Terus gue Kos kaki gimana sih? Karena gue pake kos kaki itu dari SD gitu Ini tuh udah borong semua Gitu Kasihan banget ya Intinya kita galang dana Membeli kos kaki Koin itu jenjen Kita bisa dokong Gak stress Jadi intinya ya Karena gak ada uang atau gimana? Bukan karena Karena emang udah terlalu nyaman Oh terlalu nyaman Gak mau apa sih Gak buang buang uang Gitu Jadi intinya buat Cewe yang memutusin JJ Kalian salah Apa salah? Kalian kaleng 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 Kalian kaleng kaleng Kalian seindah apa sih Sama hubungan sama dia waktu itu gitu Sampai Wah gitu Kenapa? Ini gak bisa dilupain Kenapa? Ya gitu gitu ya Orangnya emang Baik Terus dia tuh suka ngalah Sebenernya Ada aku Tapi aku nya Ya ampun Aku nya ya ampun Aku nya ya ampun Aku nya ya ampun Akhirnya cewe yang merasa bersalah Akhirnya Ada juga gitu cewe yang merasa bersalah Iya sih Jadi intinya disini ya Tehpina mungkin Merasa bersalah Ya emang sih Emang kadangnya ya Mungkin gua pun kalo misalkan jadi cewe ya Ketika cowok prosesif Ya gua pun bakal ninggalin dia Karena emang Pribadi Ya hak kita Hak kita gitu Gak bisa jadiin hak dia gitu Bener Kalo misalkan emang udah jadi suami istri Nah itu baru Kita bisa membagi hak Gitu Ini mah emang Ikatan belum halal lah intinya ya Emang nah Hak pun belum sepenuhnya bisa milih ya Haknya belum bisa sepenuh kita gitu Ya intinya sedih dah Akhirnya menemukan cewe yang bersalah Terharu semua Baru-baru kayak ini loh Kenapa sih harus ada kata mantan terindah di dunia Karena ya indah gitu Ya indah Oh makasih Makasih Sembuk Sembuk informasi Sangat masih berguna dan informasi Iya dong Ini intinya indah Menurut JJ apa? Menurut JJ ya mantan terindah tuh Karena orangnya tuh Indah Namanya indah Yes Karena orangnya tuh ya Ada selalu Selalu perhatian Ada loh Baru-baru kali ini Selama ada 8 mantan ini Cuma dia yang berhatiin orang Jadi emang keliatan bedanya gitu Jadi intinya yang indah itu Yang beda dari yang lain Bener Betul Oh Kenapa harus ada kata mantan terindah Dalam di dunia ini gitu Kenapa harus ada kata mantan terindah Tapi di kamu hidupku gak ada mantan terindah Oh i see Berarti dia gak indah dong Ya dia baik Terus Kan kalo positif kan bisa di Misalnya bisa diperbaiki ya 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 Tapi kan Kalo meninggalkan itu ada hal yang buruk juga ya Iya Posisif itu hal buruk Iya Meninggalkan juga hal buruk Iya Hal buruk dan hal buruk Menjadikan hal yang baik Masih itu hal buruk juga gitu Jadi intinya gak indah gitu Mantannya gitu Misalnya emang-emang hal-hal kecil yang membuat gue tau Kayak misalkannya Kayak mungkin kayak misalkan lagi nulis-nulis Keinget dia atau apa sih kayak gitunya mungkin Iya boneka sih yang Aduh! 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 Anabel tuh Aduh! 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 Aduh Inai juga lo perjuangannya Terharu Apalagi ya Belain gitu bensin abis di lombong gitu Gak ngomong angin bengisin bengak, angin mau ada itu tuh kameramen pun sampe sedih oke mungkin ya dibahasan kita emang sungguh sensitif dan sungguh penuh cerita ya gua udah bisa ngerasain gimana rasanya ditinggalin dan merasanya dimeninggalkan ya karena emang, well itu sakit banget oke, mungkin cukup sekian dari kita gua Iqbal Habibur makasih buat temen-temen yang udah dateng salam absurd wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh